selamat menikmati ada bukit, ada gunung-gunung dan ada pepohonan yang sangat banyak nah itulah bentuk daripada keanekaragaman hayati kitaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian keanekaragaman hayati terbagi ke dalam tiga jenis yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen keanekaragaman hayati tingkat jenis dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem tingkat-tingkatan itu juga dibagi-bagi menjadi beberapa macam kalau tingkat gen yaitu bisa jadi berbagai macam pohon-pohon mangga yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam rasanya ada yang sama-sama mangga tetapi ada yang bentuknya agak sedikit kecil seperti yang banyak jual di pasaran yaitu mangga beras tagi bahasa kita di sini di Acokamiang kemudian ada mangga gole ada mangga harum manis dan lain-lainnya kalau tingkat ekosistem ada ekosistem air tawar ada ekosistem air asin ada ekosistem payau nah sebagaimana kita ketahui ekosistem-ekosistem itu sangat banyak di muka bumi ini kalau laut laut di tempat kita juga ada kemudian hampir seluruh pulau-pulau kita dikelilingi oleh laut lautan yang sangat luas kemudian lagi tingkat jenis tingkat jenis yaitu berbagai macam jenis makhluk hidup yang bentuk dan rupanya yang sama kemudian keandangkan regaman hati juga berbagai macam manfaatnya ada yang bisa dimanfaatkan untuk makanan pakaian dan untuk membuat perumahan kalau untuk pakaian bisa kita lihat ulat sutra ulat sutra dibuat kain kemudian akan dipakai oleh manusia sebagai kebutuhan pakaiannya kemudian kalau untuk pohon-pohon dibuat berbagai macam bentuk rumah berbagai macam bentuk lemari tempat tidur dan lain-lainnya kemudian untuk makanan seperti ikan kemudian daging dan sayur-sayuran yang dipakai setiap hari oleh ibu-ibu rumah tangga dimasak untuk anak-anaknya kemudian kemudian lagi tentang selanjutnya ada juga kakneka ragaman hayati yang dipakai untuk kosmetika contohnya air bawar bunga mawar yang dimanfaatkan untuk membersihkan muka kemudian kunyit yang dipakai sebagai obat-obatan kemudian jahe lengkuas buah-buahan juga bisa dibuat sebagai obat-obatan dah demikianlah pelajaran kita tentang kakneka regaman hayati hari ini pada pertemuan selanjutnya akan kita masuk dengan bab yang selanjutnya dah